Intro Kembali di program bersama pakar dengan saya, Antik Bintari di Mata Millenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan telah ditetapkan sejak deklarasi Juanda pada tahun 1957 dan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Indonesia dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, memiliki 17.500 pulau dan sekitar 62% wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Dengan landscape seperti itu, tak pelak Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Untuk mengetahui hal tersebut, telah hadir Bapak Dr. Yon Fitner, SPI MSI. Beliau adalah pakar kelautan dan perikanan. Selamat datang di studio, Pak. Selamat datang. Ya, sehat selalu ya, Pak. Alhamdulillah. Dan sudah divaksin, Pak? Alhamdulillah. Sudah ya, Pak. Ya, Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita berbicara Indonesia adalah negara kepulauan, tidak ada yang tidak tahu ya, Pak, bahwa potensi kelautan dan tentu saja perikanan ini tentunya sangat besar ya. Dan apalagi kalau tidak salah ada perubahan paradigma juga ya, Pak, dari pembangunan nasional itu, dari land-based development ke ocean-based development. Nah, kira-kira, Pak, seperti apa Bapak melihat kondisi tersebut? Ya, terima kasih, Ibu Antik. Ini sebuah challenge bagi kita sebenarnya. Ketika kita sadar bahwa laut itu masa depan. Nah, di sini kita memastikan ketika itu dianggap sebagai sebuah potensi masa depan, kita harus paham itu itu apa. Nah, kalau kita telah dari sembilan aspek yang kita dalami di dalam sektor perikanan kelautan, itu memang kita lihat mampu menghadirkan kekuatan ekonomi yang luar biasa di Indonesia. Ya, kalau selama ini kita bicara masalah potensi yang di darat, sekarang kita bicara yang di laut, dan di situ kita bisa melihat item by item. Perikanannya, konservasinya, pelu-pelu kecilnya, biotenologinya, budidayanya, kemudian juga jasa dan transportasi laut, itu luar biasa. Kalau yang Ibu sampaikan itu sebagai sebuah kekuatan ekonomi masa depan, saya katakan iya, dan saya setuju dengan pernyataan itu. Nah, artinya Pak kalau bicara tadi ya, bahwa ini ada dalam perspektif ekonomi ya Pak, apakah ini juga bisa kita kaitkan Pak dengan pemulihan ekonomi nasional Pak, dalam konteks ada perubahan paradigma tadi? Iya, ini yang menarik. Ketika challenge itu muncul, dan kita harus memastikan bahwa itu memang tersedia, ketersediaan itu harus kita bisa buktikan. Kan sebenarnya tantangannya begitu, Bu. Jadi ketika kita buka satu persatu, di mana kepotensi itu muncul, sederhananya saja. Di saat pandemi 98, kekuatan perikanan menjadi salah satu penggerak ekonomi. Kemudian pandemi pada saat ini juga, kita lihat perikanan juga muncul sebagai sektor yang bertahan selalu positif. Bahkan sampai pada akhir tahun 2020, itu pertumbuhan sektor perikanan masih di atas satu persen. Dan sementara pertanian, kekuatanan itu sudah dibawa nol. Artinya apa? Ini kan sebuah semangat yang menunjukkan kepada kita bahwa sektor ini bisa menjadi sektor andalan, karena ada kebutuhan yang terus-menerus dari bangsa kita ataupun dunia. Saya kira seperti itu. Berarti tadi Bapak katakan tahun 98 itu cukup, tetap termasuk yang punya potensi ya Pak, untuk tetap melakukan pemulihan ekonomi. Dan itu terjadi juga di 2020 kemarin pas peristiwa COVID ya Pak? Ya, saat ini kan kita masih dalam masa COVID ya. Dan sampai kuartal terakhir di 2020, itu pertumbuhannya masih positif. Artinya, sektor ini masih menjadi permintaan besar dari masyarakat Indonesia maupun dunia. Nah Pak, kalau berbicara data kementerian ini kan berkaitan dengan tadi proses pemulihan ekonomi ya Pak, datanya itu diperkirakan potensinya mencapai 1,338 miliar USD atau setara dengan 19,6 triliun per tahun. Nah, apakah ini sudah bisa dikatakan memenuhi ya Pak ya target atau misalnya memang ada angka tertentu Pak yang seharusnya kita capai, terutama dikaitkan dengan pemulihan ekonomi juga Pak? Ya, sebenarnya itu angka potensi ya Pak ya. Angka 1,3 triliun USD itu adalah angka potensi dari 9 sektor ekonomi andalan di perikanan, pesisir, dan lautan. Nah, dari setiap item itu ada kontribusinya. Kalau perikanan tangkap itu masih sekitar 1%. Kemudian budidaya itu ada sekitar 15% budidaya. Nah ini sebenarnya potensi yang besar. Kemudian sisanya di sektor energi juga, ada sektor perhubungan laut juga, ada sektor pariwisata, pelau-pelau kecil, dan itu semua ada kontribusi itu. Seandainya kalau kita dorong ini sebagai kekuatan ekonomi, pemulihan ekonomi, maka kita ambil segmen mana yang bisa dijadikan sebagai alternatif dalam jangka cepat menghasilkan ekonomi. Berarti yang 1,3 itu Pak maksudnya total ya Pak? Total, total dari 9 sektor tadi. Nah kalau seandainya kita lihat tangkap dan budaya sebagai pilihan, kita ambil tangkap. Kemarin sebenarnya dicoba oleh Pak Edi, upaya untuk menjadikan lobster sebagai pilihan. Pilihan untuk memulihkan masyarakat dalam jangka waktu cepat. Cuma ada mekanisme di ujung yang kita tidak bisa patenin terus. Tetapi proses itu benar sebenarnya. Ibaratnya ketika ada komoditas, lobster, tuna, itu kita tarik sebagai sebuah percepatan ekonomi perikanan. Kemudian ini kita dorong ke pasar dan itu akan bisa menutupi kelemahan kita dengan rendahnya pertumbuhan di saat itu. Nah setelah ekonominya pulih, kita dorong semuanya itu secara merata. Maksudnya itu. Jadi tangkap dan budidaya sebenarnya bisa dijadikan andalan untuk pemulihan ekonomi perikanan dan kelautan. Tangkap dan budidaya. Nah tadi Pak kalau kembali angka 1,3, sebetulnya itu sudah bisa dikatakan target yang mencukupi atau sebetulnya memang di konteks di kelautan dan perikanan ini ada target yang lebih besar lagi Pak? Terutama untuk tahun 2021. Ya. Kalau target pemerintah kan seperti yang kita lihat ya. Dari target yang dicanangkan oleh kementerian sekarang itu sekitar 12 triliun dari tangkap. Yang lainnya masih dikalkulasi saya lihat. Tetapi yang disampaikan 1,3 itu adalah kontribusi dari keseluruhan. Nah harapannya sebenarnya di awal pembentukan Kementerian Perikanan dan Kelautan adalah kontribusi dari sektor perikanan ini mencapai 10% dari APBN. 10% dari APBN. Nah kalau seandainya APBN kita itu sehari ini 2.500 triliun, berarti 250 triliun harus disumbang oleh perikanan dan kelautan. Kira-kira seperti itu. Diharapkan 10% ya. Dan itu 2021 ada optimisme ke sana ya Pak? Optimisme ada tapi saya kira skenarinya belum rancang nih dengan baik. Karena antara sektor perikanan, dia tidak bisa sendiri. Ada sektor perdagangan, ada sektor kehutanan, ada kaitannya dengan ekosistem, kemudian pertambangan dan jasa energi juga ada di situ. Jadi ini kolaborasi ini yang harus dibuat lebih apik nih. Baik. Nah Pak kalau tadi ya Bapak juga sudah menyampaikan baik perikanan takap maupun budidaya itu kan menjadi dua hal yang menjadi prioritas gitu ya Pak ya. Nah kalau Bapak melihatnya bagaimana sebetulnya strategi kita ya Pak ya untuk kemudian potensi itu memang lebih ditingkatkan lagi begitu. Apalagi tadi dikaitkan bahwa ada 20% ya Pak? 20% dari APBN ya Pak? Ya. Jadi sebenarnya ada lima poin yang kalau menurut saya ini penting yang harus kita selesaikan untuk membuat perikanan lebih maju. Yang pertama soal supply, kemudian yang kedua demand, kemudian yang ketiga ini kaitannya dengan yang kita hadapi saat ini, dinamika politik. Kemudian yang keempat kebijakan pemerintah, dan yang kelima adaptasi inovasi dan teknologi. Dari lima item ini, strategi yang kalau kita mau tempuh, ini harus kata orang itu skonsis dulu Bu Antik. Jadi kebijakan pemerintah harus saling mendukung, tidak satu sama lain itu tidak bertuburukan. Karena faktanya saat ini kita lihat di lapangan kebijakan masih saling tidak mendukung ini. Walaupun sudah ada indah undang cipta kerja, ternyata setelah saya baca, itu masih ada inkonsistensi kebijakan. Nah kemudian soal dinamika politik, hari ini belanja KKP itu sekitar 6 triliun. Itu menurut saya belanja yang sangat sedikit sekali untuk mendorong perikanan ini maju. Kita perlu melakukan penyempurnaan terkait data, kita perlu penguatan kapasitas mayan, kita perlu memperkuat teknologi. Nah dengan anggaran 6 triliun ini menurut saya sih sangat sedikit ya. Jadi harus kita olah lagi pemerintah kebutuhannya sehingga nanti setiap segmen dari 9 sektor yang kita bicarakan di awal tadi, itu bisa ada instrumen-instrumen penguatannya di masing-masing itu. Tapi ya Pak, tadi kan menarik ya Pak ya bahwa ternyata tidak hanya sekedar berbicara pemanfaatannya saja, tapi kan disitu ada juga bagaimana penguatan nelayan, kapasitas nelayan dan lain-lain. Nah kalau Bapak melihat sendiri, kalau berbicara bahwa ada 5 hal yang menjadi fokus, yang harus menjadi fokus pemerintah, nah strategi apa sebetulnya Pak yang sudah pemerintah lakukan di antara kelima ini Pak yang menjadi fokus pemerintah terutama untuk 2021 ya Pak setelah pasca COVID ini? Ya, kelima-limanya dilakukan sebenarnya dari segi kebijakan, penyempurnaan yang dilakukan melalui danaan cipta kerja. Ada turunannya PP27 tahun 2021. Nah kemudian dari segi dinamika politik, kita sudah lihat bahwa pemerintah sudah berusaha, cuman konsistensi tadi yang harus dipastikan. Kemudian dari adaptasi teknologi, saat ini pemerintah juga sudah merancang beberapa mekanisme yang saya lihat, kaitannya dengan facial monitoring service misalnya. Bagaimana kapal-kapal di laut itu sudah harus punya alat yang terdeteksi dengan GPS untuk dideteksi. Nah kemudian adaptasi teknologi dan inovasi, ini memang agak terasa lama, karena inovasi yang kaitannya dengan ini kita bersaing dengan negara-negara lain yang sudah tumbuh duluan. Nah saya kira item yang berikutnya selain adaptasi itu adalah supply dan demand tadi. Nah supply dan demand ini masalahnya adalah masalah pasar. Nah pasar itu kita sekarang sangat tergantung kepada availability pasar, pasar yang tersedia. Seharusnya kalau kita mau menjadi kekuatan ekonomi perikanan dunia, maka kita harus membuat pasar. Pasar itu dalam negeri, Indonesia ini 250 juta lebih penduduknya itu adalah potensi pasar. Kita harus rawat itu. Kemudian kalau kita mau ekspansi pasar keluar, maka kita harus memastikan bahwa di luar itu juga ada yang menjadi hub kita. Sekarang kan seperti berdagang jual keluar, begitu di luar di lempar, balik lagi, tidak laku barang kita di luar, kita balik, tidak bisa apa-apa. Berbeda dengan negara-negara lain yang sudah menyiapkan desain pasar. Pasar di situ, kemudian mitranya juga orang Indonesia sudah ada di situ. Jadi dia juga bisa bermain dalam pasar dan pasar dalam dan luar negeri. Jadi saya kira ini penting kita menciptakan pasar. Menciptakan pasar ya Pak ya. Nah apakah itu memang langkah itu belum dilakukan atau sudah dilakukan tapi baru tahap yang mana tuh Pak untuk menciptakan pasar? Karena kan tampaknya kalau kita mengatakan bahwa kondisinya potensinya tinggi namun pemanfaatnya rendah, ternyata kan salah satunya itu ya Pak, belum-belum kita pastikan pasar tersebut dan menurut Bapak itu kan penting. Nah kira-kira apa sebetulnya yang menjadi kendala itu belum terjadi atau memang sebetulnya sudah berjalan Pak, tapi belum optimal gitu? Ya, ini Bu Antik ini bisa juga nyuliknya. Jadi saya kira ini persoalannya gini, komitmen dan konsistensi lagi kembali. Kita sudah punya rencana, sudah punya gagasan, tapi tinggal itu dipraktekan. Kita bisa tiru Cina. Ketika barang Cina masuk ke Indonesia, paling tidak hubnya itu orang Cina yang jadi pedagang Indonesia sudah ada. Jadi dia tidak melemparkan ke negara Indonesia, ke pedagang Indonesia. Tapi dia sudah punya hub di sini. Nah harusnya Indonesia juga begitu. Ketika melempar ikan kita ke luar negeri, maka hub kita ada di situ. Jadi in case, produk kita terlambat datang, produk kita masuk saiznya kelas 2 misalnya, atau mutunya di bawah dari mutu standar, itu automatically itu ditolak pasar. Kalau saat ini. Kenapa? Karena kita sangat bergantung kepada pasar yang dikelola oleh orang lain. Nah ini yang saya maksud intervensi pasar luar itu. Jadi kita harus mainkan bahwa kita harus ada di situ, kita engage, kemudian ikan kita masuk ke situ. Kalau itu sudah bisa dimainkan, maka kita akan menjadi distributor di situ. Kalau tidak kan sekarang ibarat melempar pancing, Bu. Entah ikannya ada, entah tidak. Kalau ada dapat, kalau tidak ya sudah. Nah ini pasar bebas sebenarnya. Jadi pasar itu harus dimanajemen, dikelola, dan harus disiapkan desainnya oleh pemerintah. Kalau kompetitor kita itu sebetulnya siapa, Pak? Kalau dalam konteks kita eksportir ya? Ya, Cina masih tetap unggulan ya. Cina, Thailand, Vietnam, rata-rata negara-negara Asia Tenggara masih kuat. Jadi kita pun sebenarnya belum menjadi importer terbesar sebenarnya di dunia. Jadi ekspor kita masih dalam peringkat kelima. Jadi kita masih punya perjuangan besar untuk memastikan itu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, laut luas, ekspor kita malah rendah. Ini kan sebenarnya dilema. Kalau orang itu paradok. Jadi kok tidak sama antara kenyataan dengan yang ibarat orang itu antara fakta dan kenyataan. Kira-kira begitu. Dan seringkali kalau orang awam menganggapnya jadi kok bisa begitu ya, Pak? Kok bisa? Mungkin nanti kita akan lanjut ya, Pak. Lebih dalam lagi berbicara potensi-potensi secara spesifik ya, Pak. Dan kita akan lanjutkan pada segmen kedua. Ya, Pemirsa, tentu saja perbincangan ini akan kita lanjutkan dengan hal-hal yang lebih spesifik berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Kita akan jumpa lagi pada segmen berikutnya. Pemirsa, tentu saja perbincangan ini akan kita lanjutkan dengan hal-hal yang lebih spesifik berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Ya, Pemirsa, masih di Bersama Pakar di Mata Millenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Potensi sumber daya non-hayati perairan laut Indonesia menyimpan kekayaan yang sangat melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi, namun belum dikelola secara memadai. Potensi subsektor kelautan yang dapat dan bisa dimaksimalkan antara lain adalah industri maritim, bioteknologi, produksi garam dan turunannya, serta beberapa lainnya. Nah, untuk itu kita bahas selanjutnya hal-hal tersebut kembali bersama pakarnya. Ya, Pak, kembali lagi, Pak, tadi. Jadi, kalau tadi potensi-potensi yang berbicara budidaya tangkap, begitu ya, Pak, ya. Nah, ini kita bicara yang lebih luas lagi, Pak. Industri maritim, kemudian ada bioteknologi, dan ada produksi garam, dan tentu saja nelayan, ya, Pak, ya. Karena tadi Bapak menyebutkan, dan kadang-kadang kita juga lupa, ya, Pak, ya, bahwa ada aktor utama, begitu, yang perlu kita perhatikan. Nah, mungkin Bapak bisa sampaikan berbicara potensi-potensi tersebut, ya, Pak, ya. Apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah dan stakeholder lainnya, Pak. Terutama tadi, ya, Pak, tiga hal tadi dan turunannya. Ya, baik. Ini terkait dengan industri maritim. Ini sebenarnya yang paling seksi yang kita punya. Kita dilewati oleh tiga ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia. Dan itu merupakan potensi perhubungan yang luar biasa. Nah, ketika kita bicara industri, industri itu tidak ansih adalah pertambangan. Eksplorasi migas, pertambangan dasar laut, misalnya. Tapi juga termasuk perhubungan di situ, transportasi, kemudian jasa. Bagaimana kita memberikan jasa kepada sistem pelayanan dari transportasi laut di ketiga wilayah tadi. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan, apa tadi, industri garam, misalnya. Oh, sumber daya hayati. Kita melihat ini juga, kan paradigma yang dibangun adalah selama ini bahwa kita adalah negara yang telat dalam membangun inovasi. Nah, ketika kita telat membangun inovasi, akibatnya kita kemudian bersandar kepada komoditas-komoditas yang sebenarnya bisa dihasilkan, tetapi kita impor. Contohnya yang disampaikan tadi, garam itu. Nah, kemudian yang ketiga, kaitannya dengan bioteknologi. Ini lebih seksi lagi. Saya punya sebuah naskah buku yang saya tulis sebagai industri sains. Industri sains itu menyampaikan kepada kita sebenarnya bahwa sumber daya hayati kita itu adalah potensi bioteknologi yang luar biasa. Hari ini kita Indonesia, ya, terkena COVID. Tapi kalau kita lihat, kalau saya datang ke pulau, ke pesisir, dia bilang tidak ada COVID, Pak. Kenapa? Kami setiap hari makan ikan. Kami punya imun yang kuat. Artinya, konsumsi-konsumsi masyarakat pesisir itu, yang dalam sebuah hipotesa kita anggap itu, itu memberikan sebuah perspektif masa depan, kaitannya dengan sumber pangan, sumber obat-obatan, kemudian juga sumber makanan masa depan yang bisa kita bangun. Tidak hanya obat barangkali. Mungkin bisa sebagai kosmetik dan sebagainya. Dan bioenergi juga bisa. Bapak-bapak teman kita juga melakukan penelitian kaitannya dengan pemanfaatan rumput laut untuk bioenergi. Jadi ini adalah potensi-potensi yang harusnya kita garap, Pak. Jadi, nah, pada prakteknya, ini menurut saya agak tertinggal, bioteknologi ini agak tertinggal. Kemudian pemanfaatan potensi sebagai jalur laut, perdagangan, dan jasa tadi juga jalannya masih sektoral. Nah, kemudian yang satu lagi, kaitannya dengan aktivitas garam dan sebagainya, kita juga masih dalam tahapan, kalau menurut saya masih mencari bentuk ya, format seperti apa yang memang betul-betul kita sudah dianggap negara industri di situ. Jadi, format ini menurut saya belum juga tergambar nih. Dari desain kementerian KKP saat ini juga belum terlihat. Jadi, semacam roadmap gitu, Pak? Ya, sudah ada roadmap, kemarin yang saya lihat mulai disusun, tapi perspektif yang tiga ini belum terlihat. Oh, belum masuk ya, Pak, yang tiga ini? Belum terlihat secara tajam ya. Jadi, misalnya gini, kita ingin membangun industri jasa kelautan. Jasa kelautan apa saja yang akan mau diambil. Berapa besar tenaga kerjanya, seberapa besar investasinya, kemudian berapa kita akan mendapatkan manfaat. Ini kan harus dikeluarkan, informasi itu. Kemudian, biaya teknologi. Jenis sumber daya hati laut apa saja yang akan diangkat sebagai prime over economy. Rumput laut kah? Algae kah? Misalnya kan, kemudian sponge kah? Atau termukarang kah? Atau mangrove? Orang-orang di daerah pesisir bilang mangrove itu adalah obatnya malaria. Padahal ketika sudah selesai dari mangrove, kadang-kadang kalau survei kita itu bisa kena malaria. Tapi itu bisa jadi catatan, Bu. Kenapa? Toh, buktinya orang yang tinggal di mangrove tidak kena malaria. Artinya, mungkin konsumsi ada yang harus kita siapkan sebagai produk turunan mangrove. Nah, ini belum digarap ini. Kalau ini digarap, Indonesia ini akan menjadi ladang uang yang luar biasa dari sumber daya bioteknologi ini. Nah, tadi kalau garam ya tinggal teknologinya yang harus kita adaptasikan, saya kira. Ya, itu kan kendala-kendalanya ya, Pak. Apakah ini bukankah riset dan teknologi kita punya badannya, begitu ya? Dan mungkin sekarang akan dirubah lagi, begitu ya. Tapi kan bagaimana dengan riset dan teknologi, Pak? Apalagi tadi kalau Bapak bicara bahwa kelemahannya adalah inovasi belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya, Pak. Tapi kan ada optimisme juga bahwa SDM kita kan sebetulnya juga baik, begitu ya, Pak. Jadi kendala apa sebetulnya, Pak, yang kemudian di masing-masing ini, ya, Pak, ya? Dikaitkan dengan lima hal tadi, Pak. Apakah memang kebijakannya yang memang belum mensupport, begitu ya, termasuk kebijakan dalam hal risetnya itu, ya, Pak, ya? Karena kan untuk melakukan riset pasti banyak yang punya potensi melakukan itu, ya, Pak. Kalau saya catat itu, di dalam konteks garam, kita masih berbicara masalah impor garam itu lebih mudah. Impor garam lebih mudah, ya, Pak? Ya, lebih mudah dilakukan daripada membuat garam. Tetapi perlu dipahami, ketika kita melakukan impor, sebenarnya yang kita tekan itu adalah nelayan tambah garam. Kenapa? Ketika impor garam harga murah, kemudian dia bersaing dengan harga produksi dia sendiri, ya, itu juga sudah tertekan. Nah, celah lag yang saya lihat, inharmoninya kebijakan di sini adalah contoh. Di Undang-Undang Cipta Kerja, PP, sorry, di PP 27 tahun 2021 itu, disitu diperlihatkan bahwa neraca garam disusun oleh kementerian yang melaksanakan tugas dalam sistem perdagangan. Itu tidak ketemu antara supply dan demand. Supply-nya di Kementerian Kelautan, neracanya disusun oleh Kementerian Perdagangan. Nah, ini juga bagian dari celah yang selama ini ada sebenarnya. Kementerian Kelautan tidak diberikan hak untuk membuat rekomendasi berapa besar impor diizinkan atau tidak diizinkan. Jadi, neracanya itu tidak ketemu. Ini neraca-neraca pasar. Kementerian Perdagangan, ya? Perdagangan. Dan Kementerian Kelautan, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Penting dia. Kenapa? PP sebelumnya menyatakan bahwa Kementerian Kelautan tidak perlu paraf untuk rekomendasi impor. Jadi, ini nada disharmoni sebenarnya. Jadi, berapapun garam dihasilkan oleh petambak garam, itu tidak akan dilirik. Kenapa? Karena kebutuhan garam berkualitas ini adalah permintaan industri. Nah, begitu. Jadi, menurut saya, kalau ini harus diharmonikan, ini contoh disharmoni kebijakan. Kalau ini diharmonikan, harusnya Kementerian Perdagangan bertanya kepada Kementerian Kelautan berapa garam tersedia. Saya butuh standar dengan NACL 95%. Tolong inovasi kampus, inovasi balai riset, inovasi yang dari luar negeri, adaptasikan di petambak garam kita, agar garam kita kualitasnya 95% NACL. Nah, kira-kira begitu kalau menurut saya. Kalau itu sudah dilakukan harmonis menurut saya. Tapi ini belum nih. Belum terlihat. Kementerian Perdagangan tidak mau tahu pokoknya garam ada buat pasar Kementerian Kelautan Perikanan. Nggak juga bertanya, mengatakan ya sudah garam numpuk. Tapi garam numpuk ini adalah garam apa? Garam yang kualitas NACL ini lebih rendah. Nah, ini persoalan yang harus kita selesaikan. Inovasi, karena ada kebijakan yang menurut saya ada gapnya. Kemudian pada bagian kedua, kita bicara bioteknologi. Bioteknologi saat ini kebanyakan didesain di kampus. Desain di lembaga riset, di Ibu Antik sampaikan tadi kan. Tetapi ketika mau masuk ke pasar, ini akan bersaing lagi dengan inovasi yang sudah dibangun oleh swasta. Ada satu titik lemah dari inovasi kita yang terjadi saat ini adalah ketika sebuah perusahaan dia membangun produk, kemudian inovasi dia lakukan, maka dia mendapat tag insentif. Artinya apa? Ketika dia melakukan inovasi sendiri, kemudian inovasi itu dia gunakan, maka otomatis inovasi kampus itu tidak dibutuhkan. Jadi ini ada lag juga. Artinya, kalau saya berpikir begini cederhananya, seluruh perusahaan yang ada di Indonesia ini harus bermitra dengan kampus, dengan lembaga riset. Gunakan produk inovasi dari kampus dan lembaga riset yang kaitannya dengan masyarakat sebagai bagian dari solusi untuk perusahaan ini. Nah itu kebijakannya harus begitu. Dan itu aturannya belum ada ya Pak ya? Itu memang tidak ada. Padahal kan sebetulnya kalau kita bicara good governance gitu Pak, itu kan pentahelix gitu ya Pak ya. Artinya kan seluruh stakeholder kan terlibat ya. Dan ini ternyata masih masing-masing ya Pak. Apakah itu bagian dari ego sektoral Pak atau Bapak melihatnya seperti apa Pak? Karena kan tampaknya tadi kementerian perdagangan ya, mungkin banyak orang juga baru tahu Pak bahwa neracanya itu yang digunakan adalah kementerian perdagangan, tapi stok dan lain-lain yang punya adalah kementerian perdagangan. Ini kan sangat tidak sinkron ya Pak ya. Jadi solusinya mungkin apa Pak? Apakah roadmap itu memang perlu segera dibuat gitu Pak? Sehingga kelihatan siapa yang harus melakukan apa dan bersinerginya bagaimana? Ya, saya sepakat roadmap harus kita siapkan. Kemudian sinergi kebijakan harus kita lakukan. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kalau kita bicara NKRI harga mati, maka disitu adalah NKRI kita. Pastikan idealisme kebangsaan kita masuk ke dalam sektor-sektor itu. Kemudian juga dinamika politik. Sekarang kan semua pada selfie semua, Bu. DPR selfie. Kementerian selfie. Kemudian lembaga yang lain, kampus juga selfie. Karena kalau tidak selfie, tidak ada lagi yang bisa ditampilkan ke dunia ini. Tapi selfie itulah yang membuat mereka sulit ketemu sekarang. Makanya kita menghadapi kenyataan yang kalau menurut saya ini juga presiden buruk. Ketika kemarin Pak Jokowi membentuk kementerian baru, Ristek BRIN. Sekarang Risteknya kembali ke Mendikbud. BRINnya tertinggal sendiri dan formatnya juga belum tahu nih kayak apa. Nah ini menurut saya ada sedikit apa ya, kalau dibilang kemunduran IPTEC tidak juga. Tapi kemunduran desain pembangunan IPTEC iya. Artinya zaman Pak H. Bibi kan udah jelas, BPPT, Badan Pengajian Penerapan Teknologi. Itu adalah interface antara inovasi yang diserakan kampus dengan kebutuhan industri. Fasinya di situ. Tetapi interface itu dirubah dalam skema baru, tetapi sampai sekarang belum ketemu nih. Nah ini yang menurut saya kan, jadi ada kemunduran kita di dalam tata kelola imu pengetahuan saat ini. Dan itu akan sangat mempengaruhi memang dengan polisi dari perguan tinggi juga nanti ya Pak ya. Roadmap riset mereka juga kan harus disesuaikan begitu ya. Betul. Nah Pak, kalau berbicara kembali potensi area budidaya laut ya Pak ya, yang tercatat berdasarkan data itu 12,1 juta hektare. Dengan tingkat pemanfaatannya sekitar 2,7 persen. Artinya Pak, kalau tercatat 12,1 juta hektare yang sangat luas begitu ya, tapi kemudian yang digunakan baru hanya sekitar 325 hektare. Nah ini kan agak jompang ya Pak, tidak mencapai satu juga gitu. Nah PR besarnya apalagi nih Pak, selain lima hal tadi ya Pak. Apakah bisa, atau Bapak bisa sampaikan, kita kan tadi berbicara sistem-sistemnya Pak ya. Nah aktor-aktornya bagaimana Pak? Artinya misalnya yang nelayan tadi ya Pak ya. Itu harus seperti apa Pak, sebetulnya kita memberdayakan pelakunya begitu ya. Dari akar rumputnya begitu Pak. Dari hulu ke hilir gitu. Baik, di dalam RPJM 2020-2024, itu sudah dijelaskan oleh pemerintah, di dalam kajian yang saya lakukan bersama Bapak Nas, di situ disampaikan bahwa salah satu primer for ekonomi kita adalah perikanan dan kelautan. Nah kemudian konsepnya apa? Pembangunan perikanan berbasis WPP. Wilayah Pengelolaan Perikanan. UPP ya Pak? WPP, Wilayah Pengelolaan Perikanan. Nah WPP itu ada darat dan laut Bu. Darat itu ada jumlahnya 14, di laut itu ada 11. Nah dari jumlah WPP ini nanti ibarat orang itu adalah ruang pembangunan perikanan dan kelautan. Mau dilakukan tangkap, di situ berapa banyaknya kapal yang bisa diberikan. Mau dilakukan budidaya, berapa jumlah kapasitas budidaya di situ dilakukan. Kemudian mau dilakukan wisata, seberapa luas area wisata di situ dilakukan. Nah harusnya, harusnya cekatan nih. Era Pak Edy kemarin agak terlambat, satu tahun menurut saya agak delay. Sekarang juga saya lihat belum tajam itu Pak Sakti ya, untuk menangkap WPP ini sebagai basis dari tetap kelola perikanan yang lebih baik. Jadi nanti bisa keterukuran data, keterukuran jumlah pembudidaya, jumlah penangkap itu bisa basisnya dari situ. Nah kalau itu sudah kita lakukan, kita bisa menarik. Kalau nanti di lahan WPP itu misalnya, ada aktivitas budidaya 10%, maka dari 10% itu, kita sudah bisa menghitung daya dukung. Nah ini yang tadi Ibu bilang di awal, roadmap. Roadmap ini harus diturunkan dalam sebuah frame kerja yang kemudian bisa di-deliver kepada provinsi. Kenapa saya bicara provinsi? Karena di dalam undang-undang pengolahan pesisir dan laut kewenangan dari kabupaten di-delimpahkan ke provinsi. Desentralisasi itu ya Pak ya? Desentralisasi untuk itu. Tapi walaupun kemudian perizinan dari pusat. Perizinan dari pusat, tapi kewenangan 12 mil ada di provinsi. Di luar 12 mil itu kewenangan pusat. Nah ketika itu dimekanismekan, konsep WPP dijalankan, seharusnya keterukuran tadi bisa dipastikan. Keterukuran, daya dukung, jumlah nelayan, jumlah penggudaya, itu bisa dilakukan di setiap wilayah itu. Nah kalau itu sudah dilakukan, insya Allah kita bisa lihat, kalau jumlah nelayannya seribu, maka kita pastikan, ini perairan laut dalam apa dangkal? Kalau dangkal, maka ikannya ikan karang. Kalau laut dalam, maka ikannya ikan kolompok-kolompok ikan pelagi sebesar. Misalnya kan teknologinya lebih hebat lagi, seperti yang pernah didorong oleh Bu Susi di pantai selatan. Itu teknologi itu dibutuhkan. Cuma tempatnya saja dulu yang nggak pas itu Bu Susi itu. Kalau teknologi itu kita butuhkan. Tapi tempatnya tidak pas. Sehingga berantakan juga dihajar arus kan. Nah maksud saya, ini harus kita pastikan. Sehingga apa yang Ibu sampaikan tadi, supaya budidaya itu bernilai ekonomi lebih besar, ruangnya sudah tersedia, teknologinya yang tepat, kita endorse di situ. Saya kira itu penting untuk disiapkan lagi. Ya Pak, tadi menarik Bapak sudah mulai menyampaikan juga bahwa, ini ada pemerintah daerah ya, artinya di level provinsi ya, yang juga punya kewenangan ya Pak. Apalagi wilayahnya kan ada juga letaknya di provinsinya gitu ya. Nah bagaimana Bapak melihat koordinasi selama ini Pak, antara pusat dan level daerah begitu ya. Apakah memang koordinasi ini masih perlu ditingkatkan dalam hal apanya Pak gitu ya. Dan apakah ada kebijakan yang memang kurang ya Pak ya, untuk kemudian mengakomodir konteks relasinya itu Pak, hubungannya. Baik, di dalam kebijakan yang kemudian dilahirkan, melahirkan fungsi kepada provinsi ini, sebenarnya juga menimbulkan distorsi yang belum selesai sampai saat ini. Distorsi itu adalah masalah pengelolaan data. Kenapa saya bicara pengelolaan data? Ketika dulu kewenangan kabupaten dipindah ke provinsi, itu tidak setelah mata ibarat orang, itu menggabungkan puzzle Bu. Tidak langsung masuk matching begitu. Tetapi ada masalah anggaran. Yang sebelum anggarannya di kabupaten, masuk ke provinsi. Dan belum tentu anggaran itu menjadi kumulatif. Kemudian sumber dayanya dulu ada di kabupaten, belum tentu secara administratif langsung bisa dipindah ke provinsi. Dulu asetnya di kabupaten, tidak bisa langsung dipindah ke provinsi. Karena ada mekanisme pemindahan aset. Kan regulasi kita jadi babeliyut, bahasa orang Sundanya Bu ya. Babeliyut ya Pak. Babeliyut gitu. Jadi ini jadi salah satu catatan penting bagi kita, bagi pemerintah saat ini untuk memastikan itu dulu diberesin, setelah itu diberesin, nah maka provinsi akan bekerja dengan tenang. Dia akan bisa bertanya. Sebenarnya kalau saya bilang, kalau semua mekanisme di WPP itu berjalan, nanti provinsi itu tidak perlu bertanya lagi. Berapa kontribusi saya? Kalau seandainya mekanisme data itu sudah terintegrasi, kemudian bagus, dia tinggal lihat saja berapa jumlah nelayan yang nangkap di tempat dia. Kemudian berapa jumlah... Dan itu belum ada Pak, misalnya pemetaan seperti sedetil itu Pak? Belum, belum. Berapa jumlah pembudaya, jumlah penangkap, nah itu belum. Kalau seandainya itu dilakukan, Bu, provinsi tinggal nunggu saja. Oh, second percent share ke kami. Tidak akan ada keributan lagi menurut saya. Nah ini polemiknya adalah, bagaimana mengkoordinasikan itu seperti Bu sampaikan tadi. Ada pengikat yang dibuat oleh pemerintah saat ini, namanya LPP. LPP. LPP itu adalah Lembaga Pengelolaan Perikanan. Lembaga Pengelolaan Perikanan, itu di base-nya di level pusat atau ada dua-duanya Pak, di level daerah juga? Levelnya nanti adalah di level WPP tadi yang saya bilang. Tetapi saat ini dilakukan inisiasinya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fungsinya apa? Fungsinya nanti adalah mengkoordinasikan semua aktivitas pembangunan di WPP tadi. Cuma ada persoalan sekarang nih, di LPP ini. Kalau waktu itu saya mengusulkan, LPP ini bentuknya tidak perlu struktural. Mentara Kementerian Kelautan Perikanan melihat ini sebuah struktural yang bagus. Kalau bicara struktural, maka siapa yang harus mengkoordinasikan gubernur, pejabat eselon satu, se-level Pak Dirjen. Tentu tidak mungkin pejabat direktur, se-level direktur. Ini masalah ini jadi polemik juga ternyata. Karena LPP ini ditaruh di pelabuhan oleh KKP yang levelnya itu tidak lagi eselon satu dan dua. Tapi sudah kepada fungsional tertentu. Di level tiga dan empat ya Pak Dirjen. Dan otomatis dia tidak bisa akan mengkoordinasikan para gubernur. Tidak mungkin menyuruh juga ya Pak Dirjen. Nah itu yang belum selesai ini di KKP. Jadi saya bilang coba dielaborasi multi-stakeholder yang melibatkan semua kampus, pemerintah di tingkat kementerian, pemerintah di tingkat provinsi, dibentuk mekanisme bersama. Cukup itu saja kalau menurut saya. Jadi hanya lembaga koordinasi saja ya Pak? Tapi tidak dalam kondisi struktur baku gitu ya Pak? Betul, itu poinnya Bu. Jadi dia tidak akan merasa ada halangan struktural untuk mengkoordinasikan. Nah fungsi manajemen data, fungsi penghitungan daya dukung, fungsi kelayakan investasi, itu berdasarkan justifikasi yang tadi, yang kita sebut lembaga koordinasi itu. Kalau itu dia tinggal kasih rekomendasi kepada Menteri, Pak Menteri WPP ini sekian investasinya, selesai. Pak Menteri cap, sepakati para gubernur, menurut saya bisa jalan. Ringan dan tidak membanding gara gitu lah. Jadi sebetulnya secara kelembaga sudah dibentuk ya Pak? Sudah dibentuk. Tapi bentuknya itu kemudian pada saat diaplikasikan, dipplementasikan, itu kendalanya tadi ya Pak ya, struktur dan birokrasi kan tidak sederhana ya Pak ya? Ya ya, bisa paham. Nah mungkin, berarti kalau demikian, mungkin nggak ada perubahan kondisi tersebut Pak? Artinya dialihkan menjadi forum koordinasi saja gitu. Dimentahkan kembali begitu Pak? Itu dimungkinkan. Tergantung Pak Menteri sebenarnya. Kalau Pak Menteri itu melihat penting dan dipermudah, lebih disederhanakan, melibatkan semua pihak, cepat diolah. Tapi kalau mau bertahan pada posisi sekarang, menurut saya, adapun LPP, baru nama, mungkin dua tahun lagi akan tetap nama gitu. Nah ini yang menjadi catatan kita, bahwa ternyata implementasi kebijakan tidak bisa segera dieksekusi. Karena persoalan yang saling bertabrakan tadi. Ya, tembang tinggi tadi ya Pak ya. Ya, baik pemirsa, ternyata tidak sederhana juga membicarakan bagaimana mengelolap Kelautan dan Perikanan ini, karena banyak sekali subsistem lainnya yang akan mendukung keberhasilan pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan. Untuk itu, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya dan tentu saja tetap di Mata Millennial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, pemirsa masih bersama saya dan Bapak Yon Fitnar dan tentu saja masih membicarakan bagaimana potensi Kelautan dan Perikanan dalam konteks pemulihan ekonomi nasional. Ya Pak, kalau kita berbicara data lah kembali nih Pak. Menurut Food and Agricultural Organization, potensi lestari sumber daya perikanan tangkap laut Indonesia itu mencapai 12,5 juta ton. Dengan tingkat pemanfaatan mencapai 7 juta ton per tahun Pak. Bagaimana Bapak melihat ini? Apakah ini bisa dikatakan belum maksimal? Dan artinya, kalau kita mengatakan, misalnya Bapak nanti mengatakan belum maksimal, apakah ada hal lain Pak yang membuat ini tidak maksimal? Seperti misalnya adanya illegal phishing, begitu ya Pak ya, unreported phishing, dan lain-lain. Bagaimana Bapak melihatnya Pak? Ya, betul sekali. Kalau kita lihat angka itu, itu adalah angka yang kemudian diterjemahkan di dalam peraturan menteri pada tahun 2015 sebagai data potensi stok kita, yaitu 12,5 juta ton dengan produksi yang saat ini sudah di atas 7 juta ton. Nah, kalau dilihat, ini ada tiga catatan di sini, Bu. Potensi 12,5 juta ton, kemudian real produksi sekitar 7 juta ton lebih. Nah, sementara ada yang namanya potensi lestari. Potensi lestari. Potensi lestari itu adalah jumlah yang boleh ditangkap dengan memperhatikan tingkat kelestariannya. Nah, itu sekitar 10 juta ton. Jumlahnya 10 juta ton. Jadi sebenarnya batas maksimum kita menangkap itu agar potensinya lestari adalah 10. Batasnya 10. Kalau seandainya sekarang tangkapan kita ada 7 atau 8, berarti kan masih 2 juta ton. 2 juta ton. 2 juta ton ini kemana sih? Harusnya kan ditangkap. Ada dua hal yang menjadi penyebab. Yang pertama, karena persoalan investasi kita. Ada perikanan-perikanan yang saat ini berdasarkan dari beberapa regulasi kementerian yang lalu, kemudian terjadi yang namanya penurunan upaya tangkap, kapal alat tangkap berkurang, kemudian kemampuan produksi berkurang, sehingga itu tidak bisa dimanfaatkan. Banyak nelayan-nelayan kita yang sebelumnya beroperasi di offshore, di laut lepas untuk menangkap ikan tuna, itu izinnya dicabut. Jadi ikan-ikan tuna yang ada di laut lepas yang menjadi hak kita itu tidak terambil. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang menjadi penyebab kenapa ini tidak terangkap, ada yang namanya illegal phishing. Ilegal unreported, unregulated yang lu sampaikan tadi itu. Kenapa? Karena perairan kita itu berbatasan dengan negara banyak. Negara Thailand, Filipina, kemudian juga Vietnam. Banyak sekali negara yang berbatasan yang ada di timur juga dengan Papua, Nugini, dan sebagainya. Nah, akibatnya ketika kita tidak mengambil dan memanfaatkan ikan kita yang berada di luar ZEE kita, mereka akan ambil. Kenapa? Karena pengawasan kita tidak sampai di daerah itu. Nah, itu. Pengawasan tidak sampai ke daerah itu. Di luar ZEE tidak ada pengawasan kita. Nah, itu pengawasan RFMO namanya. Regional Fisheries Management Organisasi. Nah, sementara kita punya kuota di situ. Kuota kita itu mestinya diambil. Termasuk juga ikan-ikan kita yang ada di ZEE. Saya pernah menemukan sebuah kasus. Nelayan. Nelayan yang menangkap itu, dia ada di luar perairan kita. Tapi pancingnya masuk ke perairan kita tuh. Itu namanya long line itu. Itu puluhan kilo panjang pancingnya. Dan itu untuk menangkap tuna. Di dasar, di bawah, dan itu long line. Nah, ketika di daerah perbatasan kita tidak ambil, itu akan diambil oleh nelayan lain. Nah, itu yang kita sebut unreported tadi. Kalau ilegal, jelas. Dan nelayan masuk ke wilayah kita, secara terang-terangan menangkap ikan di wilayah kita. Itu terjadi. Sampai saat ini pun masih terjadi. Kalau ibu lihat, misalnya, saya pernah ke perairan serasan, tambelan, perbatasan Indonesia-Malaysia. Itu kita tangkap tiap malam itu seperti pesta di laut. Kenapa? Karena banyaknya nelayan. Dan kita tidak bisa memilah ini bendera Indonesia atau bukan pada malam hari itu. Besok pagi dia keluar ke perbatasan. Dia seperti berbaris parkir di perbatasan. Dia tidak melanggar pada siang hari. Kenapa patrolinya kita ada siang hari? Karena patrolinya siang. Patrolinya siang. Jadi tidak disalahkan juga. Mungkin kalau siang bisa lebih terlihat. Tapi persoalannya adalah aktivitas penangkapan mereka lakukan malam hari. Nah ini yang tadi, ilegal tadi yang kita bicarakan. Nah itu persoalan yang kedua. Kemudian persoalan yang ketiga yang kita pastikan adalah persoalan data. Jadi dari 12,5 juta ton, potensi lestari 10 juta ton, tangkapan aktual 8 atau 7 juta ton. Sebenarnya 2 juta ton itu kemana? Ada yang namanya istilahnya eliminasi, ibu. Eliminasi? Eliminasi itu adalah ikan yang ada di perairan kita, dia pindah ke perairan lain. Atau... Natural ya Pak itu ya? Natural ya. Biasanya kalau kayak orang mudik lebaran. Ya, mobilitasnya seperti itu ya. Mudik ke mata tangga gitu. Nah, ikan itu ada yang pindah ke perairan sebelah kita, perairan luar kita. Itu namanya proses ruaya atau migrasi. Sehingga kita mengenal adanya kelompok-kelompok ikan high migratory species. Ikan-ikan yang berwaya dalam rentang jarak yang sangat luas. Itu biasanya kelompok tuna, cakalang, tongkol juga ada sebagian. Nah, kemudian yang kedua, kita bicara kaitannya dengan dinamika stok. Stok itu ada yang mati secara alami. Ada yang mati karena tertangkap. Tertangkap itu mati sebenarnya. Tetapi selain tertangkap, dia mati secara alami. Kalau dia mati alami, maka itu tidak bisa ditangkap. Jangan-jangan. Kenapa 8 atau 7 juta ton yang tertangkap? Ya, karena hanya segitu yang tersisa. Nah, itu. Jadi, kalau kita mau memberesin 2 juta ton itu hanya dihamili kita, maka upaya tangkap, kita naikkan. Nilain asing betul-betul kita kawal, tidak masuk ke perairan kita. Sehingga kita bisa mengutimalkan yang stok sampai 10 juta ton tadi itu. Nah, saya kira itu bisa dilakukan. Kalau kaitannya dengan WPP dan EPP tadi, Pak, kalau bicara tadi, ilegal phishing, unreported, sama unregulated ya, Pak. Itu ada nggak sih, Pak, kapasitas mereka gitu atau katakanlah kewenangan gitu ya untuk kemudian juga mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi? Ya, kalau WPP kan dia tidak masuk ke dalam ranah pengawasan secara umum. Karena itu konteknya nasional. Jadi pengawasan perikanan masih dilakukan oleh PSDKP, KKP, Pak Kamla juga sebagian bekerja ya untuk mengusir. Kemudian angkatan laut kaitannya dengan kedaulatan. Nah, pengawasan dilakukan oleh para lembaga itu, teman-teman yang ada di lembaga itu. Nah, sementara yang lainnya melakukan aktivitas yang kaitannya ekonomi, produksi, dan sebagainya. Dan itu kan terganggu sekali ya, Pak, dengan tiga hal ini ya, Pak? Jelas, sangat-sangat terganggu. Dan itu makanya sehingga kita seringkali stok yang kita hitung itu dalam jumlah tertentu nggak ketemu di wilayah itu. Padahal kita ingin dimastikan bahwa daya dukung daerah itu bener nggak sih segitu? Sehingga kita bisa mendorong apakah investasi, apakah industri, dan sebagainya. Tetapi karena stoknya yang tadi tidak fix, sehingga selalu berubah, nah itu yang harus kita awasi sebenarnya. Ya, Pak, angka 2 juta ton itu kan tidak kecil ya, Pak. Tidak sedikit ya. Angkanya memang 2, tapi pakai juta gitu ya, Pak. 2 juta ton. Nah, Pak, kalau bicara dari hulu ke hilirnya ini, Pak, apa sebetulnya yang perlu selain tadi roadmap ya, Pak? Nah, ini seperti apa, Pak, yang harus dilakukan strategi pemerintah beserta stakeholder lain tentu saja tidak sendiri? Iya. Saya coba ambil framework tadi WPP, wilayah pengelolaan perikanan. Ketika kita sudah memastikan wilayah pengelolaan perikanan sebagai basis tata kelola kita, maka dari situ kita, tadi saya bilang, kita pastikan berapa daya dukungnya. Daya dukung itu, daya dukung produksi, daya dukung pembentukan biomasa ikan. Kalau dari tangkap misalnya 1 juta ton, dari budidaya berapa? 5 juta ton, tadi kita bicarakan. Areal 10.000 hektare, misalnya 1.000 meter persegi, misalnya kilometer persegi, itu berapa produksinya? Kita gabung dengan tangkap, itu menjadi daya dukung industri. Nah, daya dukung industri ini kita turunkan. Berapa jumlah industri yang bisa dibangun dengan jumlah produksi dari tangkap dan budidaya? Nah, kita sederhana saja sih, gampang sebenarnya menghitungnya. Berapa kapasitas industri yang akan dibangun? Kalau kita membangun, misalnya kalau dari tangkap 1 juta ton, dari budidaya 5 juta ton, totalnya akan ada 6. Nah, apakah kita akan membangun 6 juta ton kapasitas industri? Kalau iya, berarti cuma 1 industri. Kalau kita mau bangun 1 juta ton kapasitas industri per tahun, nanti kata 6 industri. Kan sebenarnya gampang diturunkan. Nanti dari industri tergantung dari jenis ikan. Industri pengolahankah, segarkah, kalengkah. Tinggal dilihat jenis ikan apa yang dihasilkan di WPP itu. Nah, ini yang saya bilang, WPP menjadi basis dalam tata kelola untuk memastikan daya dukung, baik daya dukung produksi, maupun daya dukung industri. Dan ini didukung juga bagaimana meminimalisir dari illegal fishing tadi ya Pak ya? Betul. Pak, kalau bicara tadi kan kita di dalam tata nan yang besar ya Pak. Nah, kita ketahui bahwa nelayan kan ada kelas-kelasnya juga klasifikasi ya Pak. Jadi ada nelayan yang memang dia punya kapal besar begitu ya, dan kemudian hasil tangkapnya juga berbeda begitu berbeda-beda. Nah, kira-kira kalau untuk sektor tersebut Pak, pemberdayaan masyarakat pesisirnya gitu ya, dan kemudian nelayan-nelayan yang tentunya ada klasifikasi tadi, itu sebaiknya seperti apa ya Pak? Agar misalnya ya berkeadilan lah gitu ya. Iya, ini masalah keadilan ini menjadi hangat nih ketika kita bicara pendapatan negara. Nah, saat ini PNBP pendapatan negara bukan pajak yang disampaikan oleh Pak Menteri kita ya, mencapai target 12 triliun dari tangkap, kemudian dari budaya juga belum dihitung. Kenapa? Karena ini persoalannya dua. Ketika kita mengangkat angka 12 triliun ini dari mana? Dari industri besar atau dari nelayan skala kecil? Kan gitu. Kalau dari industri besar, mekanismenya jelas, ketika investasi, dia sudah membayar mekanisme investasi, kemudian ketika dia menggunakan sumber daya, dia sudah membayar sebagai pajak dari pendapatan hasil tangkapan setelah itu. Tapi kalau nelayan kecil, berapa yang mau dicas? Nah, ini yang Ibu sampaikan berkeadilan tadi. Sementara nelayan kita sebagian besar adalah 70% lebih adalah nelayan artisanal kalau tersebut itu. Nelayan skala kecil berangkat hari ini. 70% ya Pak ya? 70% berangkat hari ini, pulang hari ini, bawa dapat 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo, berapapun dia akan pulang. Kalau dapat cuma 1 kilo ya untuk diri sendiri. Kalau 10 kilo ya bisa dijual sebagian. Untuk diri sendiri juga. Tidak bisa untuk industri. Kenapa? Dia belum tentu tercukupi kebutuhan penangkapannya dengan hasil penangkapan itu. Nah, itu artisanal. Nah, bagaimana dengan nelayan-nelayan ini? Kan itu pertanyaan Ibu. Nah, untuk memastikan ini, saya pernah sampaikan kepada pemerintah, sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah harusnya memastikan bahwa nelayan-nelayan kecil ini terlindungi. Tidak lantas kita memberikan skema investasi kepada nelayan besar, tetapi nelayan kecil ini kita lupakan. Jadi, seolah-olah pencipta lapangan kerja itu adalah kapal besar saja, industri besar saja. Ini mereka siapa? Nah, itu yang saya bilang perlindungan. Seharusnya perlindungan diberikan adalah mulai dari perlindungan kesehatan, perlindungan pendapatan, dan sampai kepada jaminan hidup, ritual misalnya. Itu diberikan. Saya pernah menyampaikan juga dalam forum yang sama. Jadi, sederhana saja, Bu. Kalau ketika nelayan itu sebenarnya kan dapat pengakuan, butuh pengakuan. Ibu juga butuh pengakuan, saya juga butuh pengakuan. Nelayan juga butuh pengakuan. Kita melihat nelayan ini selama ini adalah pekerja informal. Betul nggak, Bu? Betul. Itu tidak tercatat di BPS berarti ya, Pak? Tidak tercatat di BPS. Nelayan, cuma nelayan saja. Ya, tetapi kalau tukang, itu ketahuan. Tukang kayu, tukang bangunan, tukang asfal, dan sebagainya. Tapi nelayan. Nelayan kecil, nelayan besar. Nelayan kecil, ini siapa? Nelayan orang-orang yang seperti harapan hidupnya tidak ada lagi. Pekerjaan kata orang itu, itu udah pekerjaan buangan lah. Nah, ini yang harusnya di-encourage oleh pemerintah, diangkat mereka sebagai sebuah profesi. Sebenarnya kalau diaku saja, petani. Nelayan, diaku saja oleh pemerintah sebagai pekerjaan resmi, pemerintah selesai tugasnya sebenarnya menciptakan lapangan kerja. Dua juta nelayan, Bu. Nelayan kecil itu. Pokoknya, Kementerian Tenaga Kerja menyatakan hari ini, nelayan ini adalah pekerja formal. Dengan penghasilan tiga juta per bulan. Kalau tiga juta per bulan kan berarti kan seratus ribu per hari. Seratus ribu per hari, ya. Kalau dia menangkap, kemudian penghasilannya pulang, cuma 50 ribu. 50 ribu yang kurang ditombok oleh pemerintah sebagai subsidi kesehatan. Subsidi kesehatan kan dia tidak perlu terima uang. Cukup dia ke rumah sakit saja. Nanti dia tukarkan subsidi itu sebagai biaya obat rumah sakit. Subsidi pendidikan, dia tidak perlu mendapatkan uang. Tapi datang ke sekolah, SPP anaknya tidak bayar. Itu saya kira itu cukup bagi mereka itu. Pengakuan itu didapat dan itu cukup untuk memastikan dua juta tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang memang diakui oleh pemerintah. Itu lebih besar dari jumlah tenaga kerja yang dibayangkan saat ini ketika industri besar kita bangun. Ditambah petani, berapa juta. Artinya, keadilan yang Ibu sampaikan tadi kita berikan ke mereka. Kalau kita mau memutar uang, sederhana saja. Diambil uang, setoran dari para pengusaha besar, disubstitusi ke situ. Ketika kita lakukan substitusi, semua akan merasakan manfaat dari perikanan. Saya kira Indonesia akan happy dan enjoy. Nah Pak, berarti kalau begitu apa sebetulnya yang sudah dilakukan pemerintah dalam kontes pemberdayaan nelayan yang tadi 70 persen Pak, yang nelayan kecil ini dan masyarakat pesisir. Karena kita suka lupa ya Pak, bahwa ada masyarakat pesisir yang akan support bagaimana industri dari kelautan perikanan sebetulnya. Betul. Ya, mekanisme-mekanisme pemberdayaan sebenarnya sudah banyak dilakukan. Tetapi praktek-praktek yang dilakukan selama ini menurut saya yang harus dirubah. Nah, praktek cariti. Praktek cariti harus dirubah menjadi praktek pembinaan, pendampingan. Kenapa cariti? Ya, kita bekerja hanya based on project. Habis project, selesai. Dan mereka tidak dapat dampingan lagi. Dan mereka tidak dapat kepastian ketika proyek selesai. Nah, itu yang harus dirubah oleh pemerintah. Pemerintah harus hadir. Hadir itu dalam artian tidak daftar absen hadir, ketika itu selesai pulang. Tidak. Tapi pastikan mereka tahu kalau menangkap yang tidak merusak itu gimana sih? Pasang jaring. Kapan perlu kita ikut manelayan? Dan pingin. Bapak menangkap jaring ke gimana? Nangkap ikan pakai jaring ke gimana? Gini. Oh, ini salah, Pak. Gini. Itu dibutuhkan. Nah, itulah yang saya bilang. Kita harus memastikan bahwa ada jiwa kemanusiaan yang kita sampaikan. Di samping kita memberikan pembinaan-pembinaan. Apakah pelatihan untuk penguatan kapasitas usaha pengolahan atau penggunaan teknologi perikanan. Itu harus sampaikan kepada mereka. Ya, karena dan harus berbasis data ya, Pak. Berbasis data. Tadi kan kesulitannya di data ya, Pak. Ya, betul. Pak, mungkin berkaitan dengan investasi, Pak. Kalau berbicara investasi, tadi Bapak sudah juga sempat sebutkan. Nah, sebetulnya apa yang akan meningkatkan daya dorong investasi dari pihak luar juga dalam negeri dan dari luar negeri, Pak. Dalam konteks pemulihan ekonomi nasional di perikanan dan kelautan. Ya. Investasi kalau menurut saya yang penting didorong saat ini itu investasi berbasis sumber daya. Investasi berbasis sumber daya. Investasi berbasis sumber daya itu paling tidak itu ada dua, Pak. Kalau kita tidak bicara mineral ya, kita anggap mineral sudah ada segmennya sendiri. Kemudian minyak juga ada segmennya sendiri. Dalam perikanan ini, basis sumber daya perikanan. Nah, ada dua yang saya tawarkan itu. Yang pertama adalah basis sumber daya dalam konteks pemamatan sumber daya untuk bahan baku industri. Yang kedua, industri yang saya sebut basisnya sains. Kenapa saya bicara sains? Karena sains ini menjadi bagian penting dari bisnis masa depan yang sangat berharga. Nah, kita coba lihat satu persatu. Industri yang konteksnya basis sumber daya. Tangkap budidaya, itu sudah bisa kita terjemahkan. Dari daya dukung tadi, berapa jumlah industri yang bisa dibangun. Itu bisa kita terjemahkan. Tapi dalam konteks industri sains, ini dua domain industri yang saya dorong. Yang pertama, kita bisa menggunakan area konservasi kita. Kita punya 20 juta lebih, 20 juta hektare lebih kawasan konservasi, Bu. Kalau seandainya hari ini Bu Antik mau bicara ke dunia, negara saya adalah the largest country, negara terbesar dengan kawasan konservasi laut di dunia. Pasti Ibu akan dapat jempol dari orang seluruh dunia. Kenapa? Ya, emang Indonesia sudah termasuk di situ. The largest country dengan konservasi areanya. Nah, kalau itu digunakan, skemanya adalah satu jasa, wisata. Wisata di area konservasi, menyelam, terumbu karang. Sekarang kalau Ibu Antik misalnya pengen berfoto dengan terumbu karang, tinggal Ibu pakai tabung, menyelam, foto selfie di bawah air. Patensi pariwisata juga ya Pak? Pariwisata, jasa yang saya bilang. Tapi itu bagian dari sains. Kenapa? Ibu akan didampingin oleh penyelam. Ibu akan didampingin oleh orang yang mengerti terumbu karang. Ada sainsnya di situ. Kemudian kaitannya dengan data. Sains ini kaitannya dengan data. Hari ini Ibu, seorang ahli terumbu karang di dunia, dan itu dia jadi profesor, tapi negaranya tidak ada terumbu karang. Gimana perasaan Ibu Antik sendiri itu? Meneliti terumbu karang, tapi di lokasi tempat tinggalnya tidak ada. Tidak ada terumbu karang. Coba Ibu bayangkan. Artinya apa? Yang dia kuasai adalah ilmu pengetahuannya. Kenapa kita tidak menguasai pengetahuan itu? Kalau Ibu Antik dengan Ibu Antik yang lainnya di seluruh Indonesia, menguasai itu, Ibu Antik tinggal bilang ke Pak Nadiem tuh. Pak Nadiem, saya terima mahasiswa S3. Untuk sekolah di terumbu karang Raja 4. Di terumbu karang Laut Sawu. Di terumbu karang Tiga Gili Terawangan. Disertasinya harus ke sana gitu ya? Disertasinya di sana. Kalau dia didatang, bawa ke sini, dia akan cerita ke teman-temannya, ke profesornya di sana. Terumbu karang Indonesia itu bagus, potensinya bagus. Tapi datanya siapa yang ngelola? Kita. Dan patennya juga ya? Patennya kita. Jadi artinya apa? Potensi yang tadi itu menjadi magnet bagi investasi baru, yang namanya investasi sains. Investasi sains ya. Ibu akan punya kampus kelas dunia. Kenapa? Bule yang sekolah belajar terumbu karang ke sini. Siapa lagi? Orang yang bawa dolar belajar ke sini. Kan kelas dunia. Kelas dunia itu bukan orang Indonesia yang jalan-jalan keluar negeri itu sekolah di situ selesai. Tidak. Tapi bagaimana kita menjadikan sumber daya kita tadi sebagai magnet baru dari investasi, yang basisnya adalah sains, ilmu pengetahuan. Kampus-kampus kita akan hebat-hebat. Profesor kita akan terkenal di dunia. Nah ini yang saya bilang industri sains. Tanpa sadar. Dan itu akan berkaitan dengan sains dan teknologi ya Pak ya? Sains dan teknologi. Sepertinya Bu Antik sudah paham. Karena memang idealnya kan seperti itu ya Pak ya. Kita punya banyak sumber daya begitu ya. Dan dalam konteks ini sumber daya alam dan manusia juga tentunya. Tinggal kemudian data tadi ya Pak ya. Data tadi dan semua kekayaan intelektual ini dihakikan dan dipatenkan. Satu pertanyaan lagi Pak nih Pak. Kalau berbicara optimisme, karena tadi kita sudah bicara segala persoalan ya Pak ya. Tentunya kan tetap harus optimis. Apalagi berbicara NKRI ya Pak ya. Nah kalau bicara optimisme pada sektor kelautan dan perikanan begitu Pak. Bahwa pada tahun 2020 sekalipun itu ekspornya juga cukup baik begitu ya Pak. Nah kira-kira bagaimana Bapak melihat optimisme ini dan strategi yang seperti apa yang menurut Bapak memang sudah cukup baik dilakukan oleh Indonesia ke depannya. Kita harus membangun optimisme ini bahwa negara kita adalah benar negara dengan laut terluas. Negara yang ada keragaman biodiversitinya yang terbesar. Kemudian juga bukan hanya biodiversiti Bu ya. Sosiodiversiti. Sosiodiversiti. Jadi kita punya 300 lebih suku etnis. Suku bangsa. Yang mendiami dari Sabang sampai Merukai. Itu mega sosiodiversiti. Jadi semua itu kita jadikan sebagai aset pembangunan kita. Sebagai kebuah kekuatan kita. Kekuatan alam, kekuatan biodiversiti, kekuatan sosio biodiversiti menjadi kekuatan penggerak ekonomi kita. Optimisme saya adalah kita harus dorong ini semua sinergi. Manfaatkan sumber daya alam dengan baik secara berkelanjutan. Berikan ruang kepada seluruh masyarakat untuk terlibat. Biodiversiti yang berbeda tadi. Kemudian dorong pembangunan berbasis ilmu pengetahuan. Tidak berbasis feeling gitu ya. Kalau berbasis ilmu pengetahuan kan jelas keterukuran dan ketertelusurannya. Nah kalau seandainya itu sudah kita lakukan. Insya Allah angka-angka ekonomi itu bisa kita tarik keluar. Pendapatan-pendapatan yang kita bicarakan tadi. Mau bisnis sumber daya alam atau bisnis sains itu bisa kita tarik keluar. Ketika itu sudah bisa kita jadikan sebuah kekuatan untuk kita tarik. Maka pemerintah sudah bisa percaya. Bahwa kelautan, perikanan benar-benar bisa menghasilkan. Tapi kalau itu belum semuanya seperti kabur bu. Kabur di saat kita mungkin bangun pagi mata masih keliongan. Apa ini kelautan perikanan? Jadi kita harus menatap bahwa perikanan itu benar-benar potensi. Yang harus kita optimalkan datanya. Kita presisikan datanya. Kemudian kita bangun industrinya. Buat roadmap yang memang menyentuh kepada masyarakat. Agar prinsip keadilan tadi tercapai. Dan insya Allah Indonesia sejahtera. Dan harus meyakini negara maritimnya harus dibuktikan ya Pak. Hai, itu dia. Pak, ada kalimat penutup mungkin kepada pemirsa untuk kemudian menyemangati juga ya bahwa potensi kelautan perikanan ini adalah PR bersama. Dan masa depan bersama. Kira-kira bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa? Ya, beberapa catatan yang penting menurut saya yang harus kita dorong sebagai sebuah kekuatan ekonomi nasional adalah kita harus memastikan bahwa sumber daya perikanan, sumber daya kelautan itu adalah masa depan kita. Potensi-potensi yang saya ceritakan tadi menjadi energi penggerak kita untuk maju. Dan kemudian masa depan perikanan harus kita rancang dengan sistematik yang baik agar generasi muda kita punya masa depan di situ. Sehingga kita bisa memastikan tidak hanya punya kaya potensi, tapi kita juga punya kaya pemikiran. Insya Allah Indonesia akan maju dengan itu. Maju, sehat, sejahtera dari laut. Maju, sehat, sejahtera dari laut. Ya, luar biasa sekali Pak, semua apa yang disampaikan Bapak tentunya ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi semua pihak ya Pak ya, untuk kemudian bersama membangun bangsa ini dalam konteks perikanan dan kelautan. Ya, pemirsa perbincangan ini sangat informatif sekali dan tentunya diharapkan pemirsa dapat memahami betapa banyak sekali pengetahuan yang bisa kita lihat dari perikanan dan kelautan dan ini tentunya akan membantu pemulihan ekonomi nasional dan optimisme bangsa ini untuk tetap maju. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Antik Bintari undur diri dan kita ketemu lagi dalam Bersama Pakar di lain kesempatan di Mata Millenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya.